selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu lagi sobat muardi ayah bunda dimanapun berada dengan acara info seputar kesehatan anak muardi asah asuh asih anak sehat anak hebat anak sehat Indonesia hebat bersama saya dokter lintang spesialis anak nanti satu jam ke depan kita akan menemani sobat muardi semuanya dan juga ayah bunda yang sudah menunggu-nunggu acara ini semoga ditunggu-tunggu sih semoga ditunggu-tunggu ya tentang topik yang kita hari ini sudah menarik sekali mungkin ayah bunda dan sobat muardi semuanya sudah baca ya mengenai flyernya yang kita sekarang nih topiknya nge-hits banget karena beberapa waktu beberapa hari ini kan viral tuh kan tentang video yang diduga mirip artis ya tindakan asusila mirip artis ya yang tentunya itu pasti bikin risau para orang tua dan juga sobat muardi yang punya putra bapak ibu yang punya putra ataupun putri yang menginjak usia remaja ataupun bahkan masih usia sekolah maupun usia balita nih pasti pada risau kan gimana sih caranya mencegah atau melindungi anak ini dari paparan pornografi nah hari ini kita sudah kedatangan narasumber beliau adalah dokter hari wahyu spesialis anak konsultan pagi dok selamat pagi ketemu lagi ya dokter hari tapi kali ini kita topiknya berbeda nih dokter hari agak beda ya iya karena topiknya sekarang yang lagi viral dok yang lagi trending hot topic nih di medsos pasti orang tua sudah pada tahu di rumah ya dok ya dokter hari untuk sobat muardi ini dokter hari ini beliau selain beliau ini adalah ketua ikatan dokter anak Indonesia perwakilan Surakarta beliau ini juga salah satu tim Satgas Perlindungan Anak di ikatan dokter anak Indonesia beliau juga adalah ketua pusat pelayanan kekerasan berbasis gender dan anak ya dok di rumah sakit dokter muardi jadi cocok banget nih beliau sebagai narasumber topik hari ini yang membahas mengenai bagaimana melindungi anak dari paparan pornografi sebelumnya kita sapa dulu dok yang di Instagram maupun yang di Facebook dok itu sudah terima kasih sudah banyak sekali yang bergabung karena ini topiknya lagi ngetrend banget ya ini banyak sekali yang sudah bergabung di Instagram terima kasih yang sudah bergabung di Facebook juga sudah banyak yang melambaikan tangan di Instagram dari Mbak Lucy Palusia di Facebook Mbak Lucy Palusia ini mengemar kita dok oh gitu ya selalu bergabung ya selalu bergabung dok dari Muardi Asa Asum Muardi Wai sampai secangkir kopi hangat selamat pagi Mbak Lucy Palusia selamat beraktifitas dokter sejati NKRI kita dan semuanya terima kasih pelayanannya mengajarkan kita tentang ilmu kesehatan ya selamat bergabung Mbak Lucy Palusia dari Kalimantan ya ya dok dari Kalimantan Barat biasanya nanti ada di Jari Jerman dari Hong Kong dari Belanda ya selamat bergabung untuk teman-teman Sobat Muardi Ayah Bunda yang akan memberikan pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook nanti akan kita bahas tuntas yang bikin galau risau dibahas tuntas nanti akan dijawab oleh narasumber kita hari ini ya dokter Hari mengenai topik kita nih hari ini paparan pornografi sebenarnya definisinya apa sih dok pornografi itu dok jadi pornografi itu kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu tidak sekedar hanya aktivitas seksual begitu tetapi mempertontonkan ya alat kelamin kemudian mempertontonkan media yang mengandung pornografi itu juga termasuk dalam kategori pornografi atau yang dalam undang-undang perlindungan anak itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual pada anak jadi bermacam-macam ya dok betul jadi bentuknya bisa bermacam-macam termasuk juga urayan urayan kata-kata yang disampaikan kepada seorang jadi gak cuman secara visual tapi juga dari kata-kata juga masih bisa termasuk pornografi ya dok jadi definisinya sangat luas sekali ya bunda kemudian dok sebenarnya kalau anak-anak itu sebenarnya usia berapa sih boleh terpapar oleh pornografi atau diperbolehkan gak sih sebenarnya usia berapa ada batasan umur gak sih anak itu sudah mulai terpapar oleh pornografi kalau untuk anak berarti kan tidak sama sekali kecuali memang sudah dewasa nah dalam undang-undang dikatakan dewasa itu adalah di atas 18 tahun jadi untuk anak-anak memang tidak ada apa namanya ruang untuk terjadi kekerasan seksual karena kalau sudah 18 tahun harapannya sudah dewasa sudah ngerti ya dok mana yang benar mana yang gak benar betul dan kalau di undang-undang sendiri bahwa 18 tahun itu sudah bisa melangsungkan pernikahan walaupun sekarang ya tapi walaupun sekarang sudah direkomendasikan untuk di atas 21 tahun kan sebenarnya batas antara pornografi dengan sex education kan sebenarnya titik ya dok iya betul nah sex education atau pelajaran seksual itu seperti apa yang diajukan sebenarnya dok untuk anak-anak tentunya pelajaran sex education tiap usia kan berbeda ya betul jadi kalau kita belajar dari pengalaman kasus-kasus yang terjadi yang masuk ke dalam PPK BGA di rumah sakit dokter Muwardi ini dokter lintang jadi memang pengertian atau edukasi untuk mencegah kekerasan seksual ini harus dilakukan sejak dini dan tadi benar apa yang sudah dokter lintang sampaikan bahwa untuk edukasi terhadap kekerasan seksual ini harus disesuaikan dengan umurnya artinya kita melakukan sedini mungkin dan kita harus melakukan sesuai dengan kategori umur anak tersebut sehingga akan lebih mudah dimengerti oleh anak tersebut sebagai contohnya saja ya dari awal dari usia sekolah taman kanak-kanak artinya prasekolah sampai nanti di sekolah dasar kita benar-benar harus mengedukasi kepada anak-anak kita baik laki-laki dan perempuan jadi tidak hanya perempuan dokter lintang termasuk yang laki-laki kita harus bisa mengedukasi bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh kecuali oleh orang tuanya itu sebagai satu contoh sederhana saja bagaimana kita harus melakukan sejak dini dan tahapan-tahapan tadi yang dokter lintang sampaikan bentuk komunikasinya yang harus berbeda jadi dari sejak usia prasekolah atau taman kanak-kanak kita bisa sampaikan ke anak kita bahwa bagian tubuh ini bagian tubuh ini ini tidak boleh ada orang lain yang memegang dengan alasan apapun juga karena kasusnya banyak terjadi ini yang dimaksud saya ini bukan sekedar teori semata tetapi memang di lapangan benar-benar terjadi kami tim dari PPK BGA seringkali menemui kasus-kasus seperti ini jadi tentunya ayah bunda harus sudah itu bukan hal tabu lagi ya dok ya untuk menjelaskan ke anak-anak mereka kalau ini tidak boleh disentuh oleh orang asing iya betul jadi tadi yang saya berikan contoh pada saat usia TK sekolah dasar kita sampaikan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh kemudian nanti saat menginjak usia memasuki pubertas ya kalau anak perempuan sekitar 8 sampai dengan 10 tahun kalau anak laki-laki nanti 10 sampai 12 tahun nah kita akan mengedukasi lagi mengenai pubertas begitu nah itu tentunya akan berbeda berbeda ya apa yang disampaikan ya bagaimana pengertian dari anak-anak kita itu tentunya akan berbeda dan itu harus disampaikan orang tua ya dok terkadang kan orang tua tuh anak terbar juga tahu sendiri gitu kan gak mungkin ya dok itu harus dan sekarang sih beberapa sekolah SD biasanya sudah ada beberapa yang sudah memberikan pelajaran seperti itu dok bagaimana biasanya sih masuk di life skill ya pelajaran life skill ya ada beberapa sekolah dasar yang sudah menerapkan bagaimana cara kita berhadapan dengan orang asing kalau diajak gitu diajak orang asing bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang asing sih beberapa sekolah sudah ada yang menyampaikan pelajaran seperti itu sih dok dan harusnya itu juga di apresiasi ya dok sama orang tua ya diulang-ulang barangkali harus perlu diulang-ulang ya dok diingatkan lagi oleh orang tuanya dan yang utama sebenarnya orang tua seharusnya seharusnya karena ini kan merupakan suatu komunikasi yang cukup harus membutuhkan kedekatan emosional yang baik ya artinya jika dilakukan di lingkungan sekolah mungkin agak kurang optimal tapi ketika dilakukan di rumah ya oleh orang tuanya saya rasa nanti itu akan lebih baik ya untuk apa anak-anak bisa mengerti ya dok ini ada pertanyaan dok di instagram dari Wirawan Barata dok belajar pada beberapa kasus yang pernah trending kenapa anak yang pernah mengalami kekerasan seksual ketika dewasa dia justru menjadi pelaku apa penyebabnya dan bagaimana mencegah supaya anak yang mengalami pelecehan seksual tidak menjadi pelaku pelecehan seksual juga ya ya inilah memang salah satu kesulitan yang paling sering kami hadapi dokter lintang karena begini pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu selalu melakukan aksinya dengan bertahap ya sehingga seringkali anak-anak yang menjadi korbannya ya itu tidak merasa sedang di menjadi korban kekerasan seksual dan banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu menganggap bahwa itu merupakan sesuatu hal yang mereka bisa nikmati oleh karena mereka lakukannya secara bertahap mulai dari pendekatan secara emosional dulu ya istilahnya membina rakot membina rapot setelah bisa dibina kedekatannya kemudian dia akan melakukan yang tahapan lebih jauh jadi tidak langsung kemudian masuk ke dalam area seksualnya nah ini yang seringkali terjadi nah hal-hal yang kemudian di bawah alam sadarnya itu kemudian tidak disadari oleh anak-anak kita dan sel itu terjadi selama bertahun-tahun ya maka kemudian akan menimbulkan memori nah memori ini yang kemudian seringkali kemudian menjadi berulang ketika saat dia dewasa jadi seperti alam bawah sadar ya dok ya nah hal inilah kenapa pada korban-korban dari kekerasan seksual itu sangat-sangat membutuhkan bimbingan dari psikolog itu yang ketahuan ya dok ya yang ketahuan sama orang tuanya dan seringkali ketahuannya secara secara tidak sengaja pada kasus-kasus anak ini jadi seperti kemudian anaknya mengalami infeksi saluran kencing berulang ya kemudian setelah kita periksa hasil dari laboratorium menunjukkan infeksi gonore yang itu memang sangat-sangat spesifik ya untuk penyakit transmisi seksual gitu nah seringkali seperti itu karena itu tadi antara pelaku dengan korban biasanya sudah terbina hubungan yang sangat dekat sehingga korban ini benar-benar sudah mempercayai dan menganggap itu hal biasa aja gitu ya dok betul nah inilah makanya tadi saya katakan dokter rintang sejak awal bahwa edukasi untuk mencegah kekerasan seksual ini harus dilakukan sejak dini jadi benar-benar orang tua bisa melakukan edukasi bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya ya untuk menjauhi ya tadi pendekatan-pendekatan yang memang ada mengarah ya untuk indikasi terjadi kekerasan seksual jadi salah satunya adalah membuka komunikasi terbuka ya dok antara orang tua dan anak juga ya itu kenapa tadi yang saya katakan disitu bahwa yang lebih efektif untuk melakukan edukasi adalah orang tua karena kedekatannya pasti akan lebih baik dibandingkan lingkungan sekolah ya dok kemudian dok kalau paparan pornografi itu juga sebenarnya apa sih efek efeknya terhadap anak dok kalau anak sering melihat anak dan remaja ya terutama sering melihat video-video pornografi itu apakah ada efek sampingnya atau bagaimana dok jadi yang pertama yang sederhana paling sederhana adalah kemudian akan mengganggu pubertas dari seorang anak mengganggu pubertas ya waktu masuk dari pubertasnya itu sebagai contoh misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau anak perempuan itu mulai puber adalah di usia 8 tahun sampai dengan 10 tahun awalnya apabila kemudian sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman seksual sebelum itu maka akan mempercepat terjadinya pubertas maka akan terjadi apa yang kita sebut sebagai pubertas prekokong nah itu juga akan mengganggu nantinya pertumbuhannya perkembangannya itu secara dari sisi pertumbuhan klinis medisnya klinis medisnya ya nah dan juga pasti juga akan mengganggu dari sisi psikologisnya dokter lintang karena pada anak-anak ini tentunya ya belum bisa dia untuk menyalurkannya itu sehingga dia pasti akan terganggu juga untuk psikologisnya jadi memang banyak sekali banyak sekali itu dia kenapa pada pusat pelayanan kekerasan berbasis gender dan anak di rumah sakit dokter muardi ini kita merupakan satu tim yang bekerja sama jadi tidak hanya dari bagian anak saja tetapi juga dari kebidanan dan kandingan dokter spesialisnya Oxjin kemudian dokter spesialis bedah dan yang paling penting untuk nanti penanganan jangka panjangnya adalah dari tim psikolog jadi sudah holistik ya dok akan ditangani secara holistik ya betul ya dok terus ada juga dok saya pernah baca bahwa kalau efek samping orang kalau melihat video pornografi itu porno itu seperti menimbulkan efek dopamin ya dok yang itu jadi lebih orang itu jadi lebih berenerjik seperti itu jadi bahkan melihat pornografi itu konon katanya itu seperti memakai narkoba ya dok rasa-rasanya seperti itu katanya sebenarnya apa saja yang mempengaruhi pompa dopamin di dalam tubuh itu akan menimbulkan ketergantungan ketergantungan apa saja ya termasuk misalnya narkoba kemudian tadi apa namanya kesenangan-kesenangan yang didapatkan melalui pornografi kemudian gula 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 itu juga meningkatkan efek dopamin makanya adiksi terus dia akan adiksi-adiksi nah ya benar sekali dan kalau memang dia ini akan menjadi ketergantungan ketergantungan ya nah kemudian dok bagaimana sekarang itu kan akses internet itu sangat mudah sekali ya anak-anak usia remaja sudah pada dipegangin gadget masing-masing nah itu itu kan sangat beda tipis tuh mereka mungkin sudah mulai bisa mudah sekali bahkan mungkin buka instagram aja highlightnya udah muncul tuh viral yang video-video viral walaupun cuma sepotong-sepotong kan anak-anak atau remaja kan pasti akan ini ya penasaran apa sih apa sih dia pasti akan mencari tahu video fullnya yang 19 detik gitu mungkin ya nah itu gimana dok ada gak tips untuk mencegah gimana sih biar anak itu tidak ke kejelombrongan ya kalau orang Jawa bilang kejelombrongan ya jadi memang rekomendasi dari pengurus pusat Dekatan Dokter Anak Indonesia ya dari Satgas Remaja itu memang bahwa screen time lain ya pada anak-anak ya apalagi ya pada remaja itu memang harus selalu didampingi oleh orang tua gitu nah ini yang seringkali memang kemudian menjadi diabaikan karena biasanya orang tua kemudian sudah sudah ada beberapa aplikasi ya yang untuk mengunci itu kemudian sudah kemudian percaya saja padahal sebenarnya tidak cukup sampai disitu dokter rinta jadi itu tadi untuk memutus rasa penasaran dari anak maka orang tua itu wajib menjelaskan oh ya jadi jadi jangan cuma dilarang aja dok ya tapi harus dijelaskan ya harus dijelaskan begitu jadi harus dijelaskan dan penjelasannya itu ya memang harus secara logis sesuai dengan alasan-alasan yang ada jadi jangan jangan kemudian misalnya nggak usah nggak boleh nanti pokoknya nggak boleh iya dok jadi yang penting adalah bagaimana pendampingan pendampingan orang tua apalagi di masa pandemi ini ya dimana anak-anak untuk bersekolahnya dituntut untuk tidak bisa lepas dari gadget gadget ya tidak bisa lepas dari screen time nah disinilah bagaimana kemudian menuntut peranan orang tua untuk lebih dalam terlibat lebih banyak terlibat pada saat anak-anak kita melakukan aktivitas dengan gadget jadi seperti misalnya kadang-kadang mungkin mereka bukan lagi buka sesuatu yang porno tapi sering kan muncul iklan-iklan di internet muncul iklan-iklan yang tindakan asusila seperti itu atau iklan-iklan seperti penyubur atau hal-hal seperti itu atau iklan bahkan gambar seksualitas nah itu yang sebenarnya mungkin akan sulit dihindari secara langsung tapi kan barangkali bisa dikomunikasikan oleh orang tua bahkan itu tidak baik itu intinya adalah pendampingan untuk melakukan komunikasi ya ada pertanyaan lagi dok di instagram dari Zila dok bagaimana pendapat dokter dengan anak-anak yang diberi pakaian minim-minim kadang-kadang lucu ya kelihatan cantik aja anak-anak memicu kejahatan gak dok oh iya ya ini ya memang seringkali menjadi perdebatan ya di kalangan kita sendiri jadi yang penting adalah kemudian bagaimana kita para orang tua tetap bisa menjaga dalam batasannya dan dalam situasinya begitu artinya semua pakaiannya semua apa namanya perilakunya itu benar-benar harus disesuaikan dengan tempat dan kondisinya itu yang memang harus diperhatikan oleh orang tua dan juga harus memberikan pengertian kepada anak-anak untuk bagaimana bisa memahami sudut pandang tersebut secara tepat tepat ya ada lagi dok di instagram dari Fero Wikamia dok apakah ciri-ciri anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual karena biasanya anak-anak takut bercerita jika telah mengalaminya ya ya ini pertanyaan yang bagus sekali memang sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaannya sehingga bisa membantu para orang tua untuk bisa meningkatkan kewaspadaannya nah pengamatan dari korban yang pernah mengalami kekerasan seksual pada anak-anak ini bisa kita bedakan berdasarkan kategori usianya jadi pada anak-anak yang dia lebih kecil tadi yang seperti saya katakan ya usia prasekolah ataupun usia sekolah ini kita akan lebih melihat kepada perubahan perilaku dimana kemudian dia ada ketakutan terhadap hal-hal yang khusus ya atau orang-orang yang spesifik contoh misalnya apabila pelakunya adalah laki-laki dewasa muda maka anak tersebut biasanya akan takut setiap bertemu dengan lelaki dewasa muda oh seperti itu ya dok ya tanpa ada alasan yang jelas dan sebelumnya tidak gitu atau anak-anak yang kemudian ya mengalami cemas perpisahan padahal sebelumnya tidak jadi sebelumnya misalnya nih ya mamahnya mau berangkat kerja santai aja dia dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Biasanya di lingkungan sekolah Sudah enjoy, sudah enak Kemudian tiba-tiba Tidak mau sekolah Tanpa ada alasan yang jelas Itu yang bisa Diwaspadai Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan Ada beberapa kondisi klinis Seperti contohnya tadi Infeksi saluran kencing Yang bergulang Kemudian terdapat perdarahan Atau Memar-memar Di bagian-bagian tubuh Yang tidak lazim Ya seperti kita tahu Dr. Rintang ya kalau kita mengalami Kecelakaan Maka memar yang akan kita alami Daerahnya di situ-situ aja Di sekitar dahi Kemudian di sekitar lengah Di sekitar Tungkai kaki Tapi kalau kemudian Ada memar-memar di bagian-bagian Tubuh yang tidak lazim Terjadi memar Itu harus Apalagi misalnya Itu merupakan memar-memar Yang seperti cengkraman tangan Jeratan tali Nah itu harus kita Waspadai Karena itu merupakan Hal-hal yang Tidak normal Yang terjadi Nah pada anak yang lebih Besar Ya ada Sekitar SD SMP Maka selain yang tadi Saya sampaikan itu Ada juga tambahan Dia akan mengalami Gangguan prestasi belajar Oh iya Ya anaknya menjadi Menarik diri dari lingkungan Depresi Ya Nah pada anak yang lebih besar Ini malah bisa Bisa terjadi depresi Ataupun bisa terjadi agresi Oh begitu dok? Ya Jadi gimana dok? Ya makanya harus Tadi berbeda ini Setiap ini Jadi gampang pemarah Gampang emosional Anaknya Ya makanya Tapi belum tentu Anak itu bisa mengungkapkan Apa yang dirasakan ya dok ya Betul Nah kita Orang tua ya Itu harus benar-benar Bisa menangkap Ya Mengenai perubahan Perubahan perilaku Yang Sebelumnya tidak terjadi Pada anak-anak Tidak tampak pada Anak-anak kita Nah ini yang memang Harus diwaspadai Terus menangkap Harus jeli ya Orang tua ya Harus jeli Ya ini ada pertanyaan lagi Dok di Facebook Dari Prita Mama Fafa Dok apakah Anak-anak balita Yang tidak sengaja Melihat Orang tuanya Berhubungan badan Dapat dikategorikan Terkena paparan pornografi Nah Ya kalau tidak sengaja ya Tentunya Ini agak sulit ya Dihindari ya Tetapi memang Kita sebagai orang tua Memang harus Lebih berhati-hati Ya Harus lebih berhati-hati Agar kemudian Jangan sampai Ya Ini kemudian Bisa terlihat Oleh anak-anak Di rumah Jadi Memang Harus lebih berhati-hati Makanya Seringkali Sebenarnya Rekomendasinya Adalah Bahwa kita Tidak tidur Dalam satu kamar Atau Kalau satu kamar Itu harus berbeda Ranjangnya Atau bednya Sehingga Untuk menghindari Hal-hal yang seperti ini Dr. Lim Jadi Jadi kalau bisa Kalau mau berbuat Jangan Ada anaknya Tindak kamar Dulu Tunggu anaknya tidur Dulu Terus bangun Semoga terjawab Pertanyaannya Mbak Prita Di Facebook Ada lagi pertanyaan Di Instagram Ada lagi Di Instagram Bagaimana tipsnya Untuk memberi penjelasan Pada anak-anak Agar menjauhi Pornografi Jadi tipsnya adalah Tadi mungkin Sudah saya sampaikan Yang pertama adalah Harus diberi penjelasan Yang masuk akal Logis Jangan kemudian Ditakut-takuti Jangan kemudian Diancam Jadi benar-benar Harus penjelasan Yang logis Kenapa Seorang anak Tidak boleh Melakukan Hal tersebut Gitu Dan ini secara umum Sebenarnya Dr. Lim Tidak hanya terkait Dengan Pornografi Tetapi Termasuk juga Untuk membina Perilaku secara umum Jadi yang harus Dilakukan oleh orang tua Adalah Saya ulangi lagi Satu Memberikan alasan Yang logis Berikan saja Penjelasan Bahwa Hal itu Belum Waktunya Untuk diketahui Karena nanti Akan mengganggu Pertumbuhannya Akan mengganggu Perkembangannya Akan mengganggu Psikologinya Akan mengganggu Sekolahnya Kemudian Tidak boleh Diancam Tidak boleh Ditakut Takutin Itu yang harus Atau yang bisa Dilakukan Semoga terjawab Pertanyaannya ya Tadi di Instagram Ini ada lagi dok Pertanyaan di Instagram Dari Muhammad Iqbal Dokter apakah bisa Diberikan contoh Kalimat Yang bisa digunakan Untuk menjelaskan Akibat dari Larangan yang kita Berikan dok Maksudnya Maksudnya Contohnya Contohnya gimana nih Kok gak boleh Penjelasannya Kan tadi Diberikan Diberikan Alasan Yang logis Nah itu contohnya Gimana misalnya dok Contohnya Larangannya Yang tadi saya Sampaikan tadi Dokter Lintang Misalnya Kita Sampaikan Bahwa Tidak boleh Melakukan hal itu Karena Nanti Pornografi Akan Satu Dia mengalami Gangguan prestasi Sekolah Mengalami Gangguan Pertumbuhan Oleh karena Hormon-hormonnya Terganggu Ya Belum Waktunya Kemudian Juga akan Mengalami Gangguan Perkembangan Itu yang Larangan-larangan Bisa disampaikan Dengan alasan Yang logis Dan Masuk akal Dan nanti Bisa disesuaikan Dengan usianya Terintang ya Jadi Kalau misalnya Dia sudah Lebih dewasa Maka kita Bisa masuk Menjadi Lebih spesifik Lagi Bahwa itu Nanti akan Mengalami Gangguan Pubertas Kemudian Gangguan Pubertas Ini nanti Akan Mengalami Gangguan Pertumbuhan Dan juga Mengalami Gangguan Perkembangan Gitu Ya Tetapi Misalnya Pada anak-anak Yang lebih Kecil Ya Pada anak Yang lebih Kecil Maka kita Sampaikan Hal-hal Yang lebih Sederhana Ya Tentunya Ayah bundanya Yang lebih Tahu ya dok Bagaimana Penangkapan Putra-putrinya Sendiri ya Betul Oleh karena itu Tadi Lagi-lagi Yang paling tepat Adalah Yang melakukan Edukasi Adalah Orang tua Ya dok Ini ada Pertanyaan lagi Di Instagram Dari Ardian Bayu Dok Mau Bercerita sedikit Di Youtube Sekarang Banyak video-video Film Anak-anak Seperti Upin-Ipin Princes-princes Hero-hero Yang menunjukkan Adegan 17 plus Apakah itu Juga termasuk Paparan pornografi Iya Betul Iya Jadi Tadi lagi-lagi Untuk menghindari ini Maka diperlukan pendampingan Pendampingan Makanya sekarang Di film-film Di TV juga Pasti ada SU Semua umur Atau Tapi seringnya Masih kecohkan Bisa dari iklannya Iya Dari iklannya Memang Dia Kontennya Ternyata Berbeda Dengan judulnya Ya Nah Makanya Pendampingan ini Menjadi kunci utamanya Dokter Lintang Ya Tadi yang seperti Direkomendasikan oleh PP IDAI Bahwa Memang harus Didampingi terus Sehingga nanti Orang tua bisa Menjelaskan Sehingga Yang tadi Saya sampaikan Tidak ada Apa namanya Rasa ingin tahu Yang Penasaran Penasaran Yang berlebihan Yang kemudian Malah akan menjelaskan Oh begitu Karena kan seperti Film Princess-prinses Itu kan ada Adegan cuman-cuman Di akhir-akhir Nah itu barangkali Juga perlu Dijelaskan ya Ke anaknya Nah semoga terjawab Nah dok Menyambung pertanyaan Tadi dok Sekarang itu kan Ada banyak game-game Dok Di gadget Maupun di televisi Yang menampilkan Sosok tubuh Perempuan Atau laki-laki Yang seksi Yang terbuka Dengan pakaian Yang terbuka Yang minim Itu juga termasuk Pornografi Tadi yang Seperti saya sampaikan Ini memang Yang pertanyaannya Tadi di Instagram Tadi ya Mengenai Seberapa sih Batasannya Ya tentunya Ini Menyesuaikan Dengan kondisi Dari Kita masing-masing Latar belakang Sosial Ekonomi Agama Dari masing-masing Kita Nah Disinilah peran orang tua Yang sangat dibutuhkan Untuk menjelaskan Kepada anak-anak Bahwa Mana yang benar Mana yang tidak boleh Gitu Kalau menurut orang tuanya Benar ya Sudah ya Makanya tadi Benar-benar harus Menyesuaikan Dengan lingkungan Forma apa Yang dianud Oleh masyarakat Atau oleh orang tua Di dalam keluarga Iya Iya betul dok Ini dok Ada pertanyaan lagi Di Instagram Dok Mulai Anak usia berapa Kita mulai menjelaskan Kepada anak Tentang pornografi Ya Tadi ya Dari mulai Usia prasekolah TK bahkan Tapi ya Bukan kemudian Kita jelaskan bahwa Oh ini porno Bukan Yang kita jelaskannya Bahasanya lebih simpel Dan lebih praktis Lebih mudah dimengerti Langsung menuju ke Bagian tubuh ini 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 Tidak boleh ada yang menyentuh Selain papa dan mama Begitu Itu yang untuk Anak usia prasekolah Sejak prasekolah Bahkan kalau Di Apa namanya Di rekomendasinya itu Dari ya usia anak-anak Empat tahun Lima tahun Karena Sebanyak korban yang Di usia itu Kasihan ya Iya dok Terima kasih Semoga terjawab ya mbak Di instagram tadi Ini ada lagi pertanyaan dok Di instagram Benarkah kecanduan pornografi Pada anak bisa merusak otak Ya Kira-kira dampak jangka pendek Dan jangka panjangnya Apa ya dok Yang tadi sudah Kita Mengenai Mempengaruhi Kadar Atau pompa Dopamin Dopamin pump Yang ada di dalam otak Sehingga Nantinya akan Menimbulkan Ketergantungan Jadi Ketergantungan Seperti Ketergantungan Narkoba ya dok Iya Sekali di stop Gak bisa Mau lagi Mau lagi Mau lagi Gitu Ada lagi Pertanyaan Di instagram Dok Bagaimana Jika pelaku Pelecehan seksual Adalah orang tua Sendiri Wah Ini ada dok Kasusnya seperti ini dok Ada Oh ada ya Jadi sekitar Mungkin setahun Atau dua tahun yang lalu Yang udah terlintang ya Itu bahkan Orang tua kandung Yang melakukan Kita dapat Kasusnya Jadi Memang kalau Dari Sudut pandang Sosial ekonomi Ya Ada beberapa juga Kondisi Kondisi Keluarga Yang harus kita Waspadai Menjadi Salah satu Faktor resiko Terjadinya Kekerasan Pada anak Termasuk Kekerasan seksual Ya Seperti Misalnya Korban PHK Yang banyak terjadi Di masa pandemi ini Kemudian Kondisi sosial Ekonomi Keuangannya Begitu Ya oleh karena itu Untuk perlindungan Anak Ya Perlindungan anak Secara menyeluruh Tidak hanya Mengenai Kekerasan seksual saja Tetapi juga Kekerasan fisik Ya Penelantaran Eksploitasi Ini memang Membutuhkan Peran serta Dari seluruh Masyarakat Tidak ada Tidak hanya Ayah Ibu saja Ya Tetapi juga Kakak dan adiknya Ataupun Yang ada Di dalam lingkungan rumah Ya Bisa dari kakeknya Bisa neneknya Bisa tantenya Bisa omnya Semuanya saling Ikut menjaga Begitu Dan juga Di lingkungan Sekitar rumah Ada LSM-nya Ada Puskesmas-nya Ada Sekolah-nya Gitu Kenapa ini harus Ya Oleh karena tadi Sesuai dengan Pertanyaan ini Bahwa Pelaku-pelaku Dari Kekerasan seksual ini Ya Itu Bisa dari Mana-mana Dan yang paling Banyak Adalah Memang Orang-orang Yang terdekat Dari lingkungan Terdekat Ada Begitu Oleh karena itu Semua pihak Harus sama-sama Bekerja sama Untuk bisa menangkap Tadi Dota Lintar Hal-hal yang memang Kita lihat Ini merupakan Akibat dari Kekerasan seksual Dari penyakit yang timbul Dari gangguan perilaku Dari Perubahan Prestasi Di sekolah Dan lain sebagainya Wah Menarik sekali nih Penjelasannya Dota Harin Ini ada lagi dok Pertanyaan di Instagram Dari Tilan Astriani Dokter Anak saya Perempuan 3 tahun Laki-laki 2 tahun Sampai umur berapa Boleh tidur dan mandi bersama Ya Sebenarnya Kalau rekomendasi dari UKK Tumbuh kembang Ya itu sebenarnya 3 tahun dok Terimpa Ya jadi Di atas 3 tahun Ya Itu sebaiknya Contohnya ya Untuk melakukan pijat Itu yang Ayahnya Sudah tidak boleh Melakukan lagi Kalau dia Sudah di atas 3 tahun Begitu juga Untuk ini Mandi bersama Apa di atas 3 tahun Sebaiknya sudah Tidak boleh dilakukan Secara bareng Jadi batasannya adalah Usia 3 tahun Kenapa 3 tahun Karena di atas Usia 3 tahun Mulai usia 3 tahun Itulah Mulai angka Terjadi Kekerasan seksual Oh Dan Anak juga harus Dikasih tahu ya Bahwa kamu Kakak perempuan Dengan adik laki-laki Itu memiliki tubuh Yang berbeda Seperti itu ya dok Karena Kalau yang kita ketemu ya Pengalaman Kasus-kasus kita Banyak sekali Kejadian Yang kemudian Dengan Kakak kandungnya Yang Notabene Masih usianya Sama-sama Nana gitu Iya 7 tahun Pelakunya Korbannya 5 tahun 3 tahun Nah inilah Yang kemudian Kita hindari Oleh karena itu Tadi saya sampaikan Bahwa maksimal 3 tahun Maksimal 3 tahun Itu sudah diatur Ternyata ya Bunda ya Jadi ya Bunda Harus tahu nih Hati-hati Yang punya anak Di rumah Dengan berbeda Jenis kelamin ya Kalau sama-sama Jenis kelamin Gimana dok Tetap harus Sendiri-sendiri Atau boleh bersama-sama Tentunya Kalau sama-sama Jenis kelaminnya Resikonya Lebih rendah ya Tetapi memang sebaiknya Di atas 3 tahun Sesuai dengan rekomendasinya Mulai diperhatikan Gitu Jadi harus tahu Sudah mulai diajarin Tadi ya dok Termasuk Sexual education Ya dok ya Ya terima kasih Semoga terjawab Pertanyaan Mbak Tilan Jadi bukan sekedar Rasa malu ya Oh iya Tetapi untuk Menghindari hal-hal Yang tidak diinginkan Sejak umur berapa Ya itu tadi Sudah terjawab Gak punya Gak cuma rasa malu Tapi untuk Menghindari hal-hal Yang tidak diinginkan Iya betul Sebenarnya terjadi pertanyaan Mbak Tilan Di Instagram Dok Saya mau nanya nih Kalau Dokter sebagai ketua Pusat pelayanan kekerasan Berbasis gender dan anak Ini dok Di rumah sakit muwadi Sudah banyak kasusnya dok Kira-kira untuk Angka kejadian Terima kasih telah menonton 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 Nah ini yang memang harus Sama-sama kita waspadai Ya Tidak hanya orang tua Ya tidak hanya sekolah Tetapi juga Lingkungan Lingkungan Buskesmas LSM Ya Kemudian Di lingkungan Yang lebih besar lagi Seperti Di Kepolisian Dan lain-lain Ini yang sama-sama harus Saling bekerjasama Untuk menekan Angka ini Agar tidak Bertambah secara Pesat terus Ini ada pertanyaan lagi dok Di Instagram Dok apakah wajar Bila anak laki-laki Usia 3 tahun Kadang suka Diam-diam Memainkan alat kelaminnya sendiri Ini memang nanti Masih harus kita evaluasi Ya Jadi Memang masih agak sulit Kalau untuk di usia 3 tahun ini Ya Kadang-kadang memang Yang Belum Belum mengarah Kepada Aktivitas seksual Ya Tetapi memang kemudian Harus kita bisa alihkan Ya Harus bisa kita alihkan Untuk melakukan Aktivitas-aktivitas yang lainnya Gitu Jadi memang belum tentu Belum tentu ini merupakan Suatu aktivitas seksual Walaupun bisa saja Ya Tetapi Dari awal memang Kita harus mulai cegah Ya Atau mulai hentikan Agar tidak melakukan Aktivitas seperti itu Kalaupun ketahuan Bagaimana dok Misalnya Bagaimana kita memberikan Pengertian ke anak dok Gak boleh kayak gitu Kenapa Pastikan anak-anak nanya Kenapa Kok aku gak boleh Gitu Lagi-lagi tadi yang Seperti saya sampaikan Aturannya Harus diberikan alasan yang jelas Tidak boleh membohongi Tidak boleh mengancam Dan kalau untuk khusus yang Anak-anak ini Ya tidak boleh menjanjikan Oh Ya Gitu Kenapa gak boleh menjanjikan Misalnya ya Kadang-kadang seringkali begini Eh nah gak boleh ya Seperti itu ya Gitu Nanti kalau gak begitu Besok kita beli permen deh Mungkin Ya kita beli permennya mampu Cuma ternyata besok paginya Pasang-pasangnya kerja Gitu lagi Ya artinya Itu akan menjadi Hal yang menjadi catatan anak Bahwa itu merupakan Suatu kebohongan-kebohongan Ya makanya tadi saya bilang Yang satu boleh dilakukan itu Hanya memberikan penjelasan Kita berikan saja penjelasan Bahwa hal itu tidak boleh dilakukan Ya Karena nanti akan bisa menyebabkan sakit Pada kemaluannya Ya Itu yang contoh sederhana saja Dan bisa masuk Di dalam pikiran anak usia Tiga atau empat tahun Ya Bisa masuk ke logikanya Anak-anak tentunya ya Betul Iya Ayah bundanya biasanya lebih tahu sih Karena ada beberapa kan Anak yang kritis ya dok Ada anak yang terima Terman Gak boleh ya Dah gak boleh Ada anak-anak beberapa yang kritis Kenapa kok kok gak boleh Begini Kenapa kok gak boleh begitu ya Ya tentunya ayah bunda Lebih tahu ya Ya ini Sudah ada pertanyaan lagi Ya Pertanyaannya banyak sekali ya Terima kasih Yang di Instagram Maupun di Facebook Atas partisipasinya Nanti kalau misalnya Teman-teman Sobat Muardi Ayah bunda yang tidak sempat Mengikuti acara Instagram live Hari ini bisa Dilihat hasil rekamannya Di Youtube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi Dan juga Facebook-nya Resude Dr. Muardi Jangan lupa Comment, like, and subscribe ya Ya dok Ya Mengenai paparan pornografi Kan tadi sudah Banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Harim Mengenai kekerasan seksual Akibat-akibat kekerasan seksual Nah kalau misalnya pada anak-anak yang Dia tidak sengaja Atau mungkin dengan sengaja Melihat pornografi ya Dari video-video yang viral Yang lagi trending gitu Kalau kita ketahuan Gimana dok Cara mengatasinya Itu kan beberapa tadi Mencegah ya Tapi kalau Apa yang sudah Apa yang harus kita lakukan Orang tua lakukan Kalau itu sudah terjadi dok Jadi yang kalau sudah terjadi Ya lagi-lagi sama seperti tadi Kita harus bisa memberikan Alasan yang logis Kenapa hal tersebut Ya Tidak boleh dilihat ulang Dan tidak boleh dicontoh Atau dilakukan oleh anak tersebut Ya Sebetulnya tadi ya Tadi saya sampaikan Bahwa itu Tergantung usianya ya Tentunya ya Akan mengganggu pertumbuhan Perkembangan Kemudian Apa namanya Mengganggu prestasi sekolah Dan nanti bisa terjadi Ketergantungan Itu yang bisa kita sampaikan Apa namanya Alasan-alasan logis Lagi-lagi alasan-alasan logis Nah terutama ini pada Barangkali Yang sering dikeluhkan itu Bukan dikeluhkan ya dok Seringkali Orang tua yang punya Mempunyai putra-putrinya Yang menginjak usia remaja Atau balik Nah terkadang kan Kalau anak laki-laki kan Baliknya Ketika mengeluarkan air mani ya dok Itu kan Harusnya Ditanamkan juga Bahwa anak ini sudah balik Atau kalau anak perempuan Sudah menstruasi Beberapa orang tua kan Banyak yang tabuah-tabuah Kalau ngomongin kayak gitu Nah itu sebaiknya Bagaimana sih dok tipsnya Tadi yang seperti saya sampaikan Betulintang ya Memang Untuk penjelasannya ini Harus disesuaikan Dengan usianya Jadi kalau misalnya dia Berarti kan sudah cukup besar ya Di remaja-remaja akhir Kalau memang Seorang anak laki-laki Yang sudah puber Maka kita sampaikan saja Bahwa itu dilarang oleh agama Ya Bahwa itu Termasuk Apa namanya Dosa dalam agama Termasuk juga Hukuman-hukuman apa Yang kemudian ada di dalam agama Yang kemudian melarang hal tersebut Ya berarti kamu sudah balik Sudah besar Sudah dewasa Artinya ada beberapa hal yang tentunya Diperbolehkan Dan ada hal-hal tentunya yang tidak diperbolehkan Ya dok ya Nah Untuk yang perempuan juga seperti itu ya Ya dok ya Yang sudah menstruasi Berarti dia sudah menginjak usia dewasa Ada beberapa hal yang Tentunya yang diperbolehkan Dan yang tidak diperbolehkan ya Nah itu bukan hal tabu lagi saat ini ya dok ya Mengingat nih Internetnya semakin maju Bagaimana mendapatkan informasi yang sangat cepat Anak-anak ini harus lebih cepat dibandingkan internet Orang tuanya harus lebih jeli lagi ya dok ya Nah ini ada pertanyaan dok di Instagram Dok usia berapakah anak mulai diberitahu tentang hal-hal seksual Dan sejak usia berapakah anak laki-laki sudah bisa dihitan Nah kalau seksual tadi ya saya sampaikan ya Di usia 4 tahun 5 tahun prasekolah itu memang harus sudah disampaikan Sudah bisa disampaikan Ya tentang bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh Kemudian kalau hitan bebas kapan saja Baru lahir saja sekarang sudah banyak anak-anak yang sudah dihitan Ya dan ini memang lebih baik Apalagi jika kondisinya anak tersebut mengalami apa yang disebut dengan Pimosis Ya yang akan nanti meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kencing yang berulang Ya ini maka sejak usia dini sudah bisa dihitan Jadi hitam yang kemudian apa ada mitos yang dilakukannya nanti secara setelah lulus SD Agar nanti pertumbuhannya menjadi lebih baik itu memang hanya mitos tulah kata saja Karena kebetulan ngepasi ya ngepasi masuknya fase pubertas pada seorang anak laki-laki Nah mungkin untuk Bunda NS nih nanti bisa lihat nih topik tentang hitan Dan juga kapan anak laki-laki kita sudah pernah kita bahas Ya waktu itu sudah pernah kita bahas dengan dokter Nuni spesialis bedah anak Nanti bisa dibuka lagi di Youtubenya Residu Dr. Muardi atau Facebook yang waktu itu topiknya tentang apa ya Kapan anak harus dilakukan tindakan operasi kalau nggak salah Itu sudah pernah kita bahas juga dengan dokter Nuni spesialis bedah anak Silahkan dibuka lagi boleh silahkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Untuk mbak NS ya Ada lagi dok pertanyaan di Instagram dari Margening Utami Dok anak laki-laki usia 5 tahun 10 bulan Masih suka mencium payudara ibunya Apakah tidak apa-apa? Sudah sering diingatkan tapi dia masih begitu Sudah mendapat AC selama 2 tahun ya Ya ini tidak boleh ya Tidak boleh ya dokter Lintang ya Jadi memang ini penyebab utamanya adalah pada waktu usia 0 sampai 2 tahun Dimana kemudian oleh orang tuanya, oleh mamahnya Bahwa kemudian neteknya itu sebutannya apa ya Kalau orang jauh bilang Metel Nah ini yang tidak boleh Jadi sejak awal itu memang harus diperlakukan aturan bahwa menetek itu Hanya untuk kebutuhan makan dan minum Nah ada beberapa orang tua yang kemudian Pada saat anaknya mau tidur sambil di TTI Pada saat anaknya terbangun malam hari Kemudian langsung di TTI Kemudian pada saat anaknya nangis atau merasa tidak nyaman Langsung di TTI juga Ano posisi ini ngejel Iya ngejel gitu Ketika nge langsung cek jel Langsung di jejeli Langsung di jejeli Ini yang kemudian menjadi penyebab utama kejadian-kejadian seperti ini Karena anak jadi kemudian untuk kenyamanannya dia akan melakukan itu Karena udah terbiasa ya Betul Nah tipsnya adalah untuk bisa memutus ya benar-benar harus diputus Tidak ada misalnya bertahap-tahap Apalagi ini saya disampaikan sudah 5 tahun 10 bulan ya Hampir masuk usia SD Iya betul Nah ini memang harus benar-benar kemudian Langsung diputus kemudian diberikan pengertian kepada anaknya Begitu Ya semoga terjawab ya Mbak Marganin Utami Ada lagi pertanyaan Waktu kita masih kurang dari 10 menit Silahkan untuk sobat wadi ayah bunda di rumah yang masih risau galo mengenai Melindungi anak dari paparan pornografi ataupun kekerasan seksual pada anak Silahkan klik pertanyaan di kolom komentar di Facebook maupun Instagram ya Dari Yulika Prasetya di Instagram dok Sekarang kan lagi viral TikTok Iya TikTok Nah misal ada TikTok yang sedikit siur Gitu apakah anak umur 12 tahun Sudah punya pikiran ke arah pornografi ya Bagi tips untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dong ya Ya sudah 12 tahun sudah Ya makanya tipsnya tadi yang sudah kita bahas ya Bahwa dalam setiap kali melakukan aktivitas dengan gadgetnya Memang sebaiknya harus didampingi oleh orang tua Selalu didampingi Sehingga kemudian nanti orang tua bisa langsung memberikan pengertian mengenai apa yang terlihat pada saat anak-anak melakukan aktivitas dengan gadget Jadi dampingi dan beri pengertian itu tipsnya Terus nggak boleh pakai password ya dok untuk gadget anak-anak ya Kadang-kadang anak-anak sudah bisa Semuanya harus bisa terpantau Harus dipantau Ibu jangan mau kalau misalnya putra-putrinya di rumah punya gadget Tapi passwordnya ayah-ibunya nggak boleh tahu Itu harus dibuka Nggak boleh ya Mama bunda harus Mama ayahnya Yang pengasuhnya harus bisa buka Ansonnya Dicek ya dok Harus dicek ya dok ya Ya bukannya paranoid Tapi kan sekarang akses internet mudah sekali kan Iya benar Jadi Harus jeli nih orang tua ya Ada pertanyaan lagi di Instagram maupun di Facebook Ya dokter hari kita masih ada waktu berapa menit mbak Kurang dari 5 menit ya Kurang dari 5 menit dok Ini mumpung belum ada pertanyaan dok Dok ada tips-tipsnya atau kesimpulan Bagaimana sih kita untuk melindungi anak dari paparan pornografi ini Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dokter Lintang Yang kepada seluruh orang tua ya Kepada kita semua masyarakat di Indonesia Yang pertama adalah utamanya pada saat pandemi ini Ya kita harus meningkatkan kewaspadaan Untuk melindungi semua anak-anak kita Dari segala macam bentuk kekerasan terhadap anak Ya entah itu kekerasan seksual Kekerasan fisik Kekerasan emosional Eksploitasi anak Ya kemudian juga penelantaran anak Itu harus kemudian kita sama-sama ya Bekerja sama berkoordinasi Baik oleh orang tua Oleh masyarakat sekitar Ya Dan juga Aparatur negara Untuk menekan angka kejadian kekerasan terhadap anak Nah khusus untuk kekerasan seksual Atau yang tadi kita sebut dengan pornografi Saya menghimbau kepada semua orang tua Untuk bisa melakukan edukasi-edukasi Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual sejak dini Sejak kapan? Sejak usia prasekolah Pada saat anak masuk ke dalam taman kanak-kanak Di usia 4 tahun, 5 tahun Kita sebagai orang tua wajib mulai memberikan edukasi-edukasi Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak Kemudian kita juga sebagai orang tua Harus benar-benar bisa mewaspadai Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada anak-anak kita Yang kemungkinan ada mengarah terhadap kejadian dari kekerasan seksual pada anak kita Nah, dengan ini harapan saya bahwa Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual Ini bisa kita turunkan Bisa kita tekan Sehingga nantinya akan bisa melindungi anak-anak kita Di kemudian hari Itu yang bisa saya sampaikan Pesan-pesan saya kepada seluruh orang tua Yang memiliki putra putrinya Untuk melindungi putra putrinya dari kekerasan seksual terhadap anak Ya, terima kasih Dota Hari Menarik sekali Dok, satu lagi pertanyaan dok Kalau misalnya nih Ada orang tua yang Barangkali menjumpai Lingkungan keluarganya Atau tetangganya Atau saudaranya Atau bahkan Keluarganya sendiri yang Kekerasan pada anak Harus menghubungi kemana dok Kadang-kadang bingung Adoh ini anak ini Gini dia tak apa-apain ya Itu gimana ya Jadi Alhamdulillah di kota Solo ini Kita sudah memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik Antara Polresta Surakarta Ada unit PPA namanya Ya bisa langsung datang ke situ Unit PPA itu apa dok? Perlindungan perempuan dan anak Oh, itu sudah ada ya Sudah ada Ya di Polresta Surakarta Bisa langsung datang ke situ Bisa langsung juga datang ke pemerintah kota Surakarta Ada UPT PPA Untuk perlindungan perempuan dan anak Jadi tidak hanya perlindungan anak Tetapi juga perlindungan kepada perempuan Ya Dan apabila membutuhkan bantuan medis Ya bisa datang juga ke rumah sakit dokter Muwardi Kita ada layanan PPK BGA Pusat pelayanan kekerasan berbasis gender dan anak Ketuanya dokter hari wakil ya Sehingga nanti gak usah ragu-ragu Untuk bisa nanti sama-sama kita tolong Sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang ada Ya Terima kasih dokter hari Ini ada salam-salam nih dari Instagram Dari dia Dari dia Dia RDS Jempol Assalamualaikum dokter hari Waalaikumsalam Baru Matulai Burukatuh Ya Dari kamar radian Semoga anak-anak kita selalu dalam kebaikan Dan tidak ada kekerasan pada anak Amin ya Terima kasih Temanya best Apalagi kali ini anak-anak pada pegang HP Iya Kita sesuaikan ya Tentunya ya bunda dan sobat Muwardi Temanya kita sesuaikan nih Dengan apa yang lagi trending Atau lagi viral ya Lagi happening hari ini Ya Terima kasih dokter hari Atas waktunya yang super sibuk Sudah mau meluangkan waktunya Untuk memberikan informasi yang sangat menarik Seputar info kesehatan anak Tentunya hari ini Tentunya hari ini Terima dengan tenang Hasil rekaman live streaming hari ini Nanti bisa dilihat ya Oleh sobat Muwardi Teman-teman Ayah bunda Di rumah Dilihat kembali di Facebook Dan di Youtube nya RSUD Dr. Muwardi Jangan lupa komen like dan subscribe ya Di akun media sosial kita Kita juga bisa nih rekamannya Bisa dilihat di Instagram juga ya Setelah acara ini Nanti bisa lihat untuk rekaman live streaming Di IGTV nya Rumah Sakit Dr. Muwardi Instagram Bisa di Youtube maupun di Facebook ya Terima kasih dokter hari Tadi sudah memberikan closing statement Yang sangat menarik Dan sangat bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih sobat Muwardi Yang sudah mengikuti Mantengin kita Dari satu jam yang lalu Sampai kita selesai acaranya Sampai jumpa lagi Dengan topik-topik Yang tentunya hangat Dan menarik Tentang info seputar kesehatan anak Di Muwardi Asah Asul Asih Anak sehat Anak hebat Anak sehat Indonesia hebat Dua minggu mendatang Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa